Jadi tahun depan itu memang tahun yang berat Jon Nas Jadi tahun depan itu memang tahun yang berat Jon Nas Jadi tahun depan itu memang tahun yang berat Jon Nas Shalom sahabat Jon Pregador Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini Sampai hari ini Saya berdoa kepada Tuhan Kiranya Tuhan Yesus lah yang membalas dan memberkati kita semua Dalam kesempatan ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa Dipakai Tuhan di zaman ini Oleh sebab itu mari kita perhatikan baik-baik firman yang akan dibagikan Yang pasti akan mengubah kehidupan kita Siapkan dirimu untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan Tidak perlu berlama-lama lagi Mari kita dengarkan firman kebenaran kehidupan dan yang akan mengubahkan hidup kita Namun setelah yang satu ini Terima kasih telah menonton! 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 Semarang aman-aman aja Aman semuanya Pak Semua dalam perlindungan Tuhan Ya aman semua Semarang Ya Pak Daud Boleh pimpin dalam doa dulu Pak Terima kasih telah menonton! Ya mungkin Pak Daud mendapatkan sesuatu yang bisa disampaikan untuk Jemaah Tuhan yang mengikuti acara ini Pak Atau dimanapun mereka Ya Jonas Pokoknya tahun depan kita akan mengalami resesi ekonomi Jonas Iya Pak Tapi ingat Semarang tidak terlalu berpengaruh besar Amin Salah tiga Mbak Wen Itu tidak terlalu 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 berpengaruh besar Jonas Amin Jadi aman-aman saja Karena ada sumber daya alam Jonas Pokoknya tempat yang ada banyak pertanian Kebun Setelah itu hasil laut Semua aman tuh Jonas Oh Cik Tuhan Pak ya Jepara pun aman Jonas Karena hasil laut ya Pokoknya semua Yang dampaknya yang besar itu ya Jakarta Jonas Karena terlalu banyak keinginan Apa Jonas Terlalu banyak keinginan Ini Perintah Perintah yang ke sepuluh Pak ya Jangan mengingini Pak ya Iya Jangan terlalu banyak keinginan Wah ini ada yang tanya nih Bogor gimana Pak Daud Bogor aman Kan sana banyak Ini Kebun Iya Tidak banyak keinginan Aman Bogor Garut Tasik Sukabumi Bogor Aman Jonas Iya Yang jelas Boyolali aman Boyolali kan banyak susu sama Hasil kebun Jonas Sama sayuran Solo aja aman Iya Pak Nah kalau yang sawit Sekitar sawit Itu banyak berdoa Kecuali bisnis Kelapa sawit Karena Kecuali dia Berkebun Tanaman Buah-buahan Saus sayuran Iya Pak Betul Jonas Betul Palu bagaimana Palu aman Banyak laut Palu aman Jonas Tidak terlalu berdampak resesi ekonomi Jonas Ya banyak durian Karena tidak banyak keinginan Jonas Iya Pak Jelas Jelas Pak Tidak terlalu banyak Pak Jonas Keinginan 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 Aman Pak ya Tidak terlalu banyak keinginan Jonas Walet mana ini Walet itu Gimana Jonas Walet ini mana Daerah mana ya ini Walet Kalimantan Kalimantan aman Jonas Sulawesi aman Jonas Sumatera yang Bukan kota besarnya Aman Jonas Padang aja aman Jonas Iya Pak Jadi kota-kota besar Pak Karena Pak Tidak terlalu berdampak resesi ekonomi Jonas Pokoknya pinggir laut Banyak asli laut Pertanian Kebun Kebun disini tuh sayuran Buah-buahan Nah itu tidak terpengaruh dampaknya Karena harga pangan kan Naik-naik Tapi kan mereka bisa Bertahan hidup Makan apa adanya di sekitarnya Jonas Bahkan berlimpah Iya Pak Seperti tempat kita Di kebun tuh sapi Susu melimpah Iya Pak Dan ayam kan liar Jonas tinggal nunggu telur Sambil kita makan Betul Jonas? Iya Kemarin saya melihat Waktu Meres Susunya Ini sapi Di tempatnya Pak Daud Banyak ini susu Sapi Pak Cuman saya gak Gak bisa minum itu Pak Langsung dari sapi Kalau tempat kita kan Dari Tadi baru panen Tomat Jonas Sama ada Durian Ada yang jatuh tadi Jonas Waduh Jatuh empat Saya kasih dua Sama teman Dua saya Bawa pulang Enak Enak Durian kan Menteri 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 Sudah terbukti Sudah terbukti Dan pisang rajanya Yang enak Gimana Jonas? Pisang rajanya Yang enak juga Pisang raja Ada Ini baru nanam Cavendish Tidak tahu nanti asli Bapak palsu Keluar Cavendish Tidak Gitu Ya kita berharap Keluar Cavendish Tenang 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 Kita santai Pak Ada Tuhan Yesus Pak Santai Kita tenang Bersama Tuhan Yesus Tenang Pak Tenang 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 Pak Daud Ya Ya mungkin ada Hal apa ini Pak Yang Malu Pokoknya Jonas Tahun depan Resesi ekonomi Disitulah UMR akan Minta dinaikkan Disitu pula Juga ada Namanya itu Geopolitik Geostrategis Capres Capres Politik Pemilihan Presiden Jonas Ya Persiapan semuanya Ketiga Inflasi Keempat Penjatuhan Utang luar negeri Tiap tahun Tengah Jonas Ya Dan Biaya Pilpres itu kan tinggi Jonas Betul Pak Dan pajak Jonas Dan bunga bank Naik Jonas Jadi tahun depan itu Memang tahun yang berat Jonas Tapi kita percaya Tuhan memelihara kita Di tengah-tengah Kesulitan Di tengah-tengah Kesusahan Dimana Jonas Ya Tuhan pasti memelihara Pak Memelihara Dimana Jonas Di tengah-tengah Kesusahan dan kesulitan Pak Kesulitan Dan di tengah-tengah apa Jonas Kesusahan Kesu Pasti Pelihara Jonas Amin 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 Pak Daud Saya tadi jalan-jalan Jalan-jalan juga Jonas di kebun Oh Pokok semua itu Dinikmati aja Jonas Betul Pak Disyukuri dan dinikmati Oke Jonas Kita tanya jawab Iya Pak Daud Kalau Tangerang Bekasi Depak Itu banyak berdoa Jonas Oh Pengaruh resesi ekonomi Pengaruh ya Bekasi Karena banyak perusahaan Pak Ya Pabrik-pabrik Pokoknya tempat-tempat Industri itu Industri itu Komplek industri itu Terpengaruh Jonas Iya Pak Kecuali komplek industri itu Kanan-kirinya Penuh dengan Sumber daya alam Bahan-makanan Jonas Pertanaan Pertanian gitu Kecuali itu Jonas Sekitarnya Iya Pak Daud Oke Jonas Iya Pak Daud Ya jadi Saudara Kita akan tanya jawab Yang pertama Fani Dari Surabaya Shalom Pak Daud Selamat Pastur Jonas Iya Ya Apakah ada Setan yang mengikuti Saya dan anak saya ya Terus sama Ini ada Ada kebayangan perempuan ya Ini bisa bikin Anak tuh Tengah malam nangis Oh gitu ya Pak Daud Soalnya ini Tiga minggu lalu Anak saya jatuh itu Pak Daud Ya kita doa dulu ya Sama minta doa Saya ulang tahun Pak Daud Oke Ya kita doa Darah Yesus Hancurkan kutuk Darah Yesus Hancurkan mantra Darah Yesus Hancurkan jimat Darah Yesus Bebaskan Demi nama Yesus Roh-roh jahat Roh-roh gelap Keluar Darah Yesus Hancurkan kutuk Darah Yesus Hancurkan mantra Darah Yesus Bebaskan Demi nama Yesus Roh-roh jahat Keluar Darah Yesus Buka berkat Tuhan berkati anak menitulang tahun Berikan umur panjang kerja dan kehormatan Bebaskan dari malam ketaka Bebas dari gelapan Puasa Yesus bekerja Berkati umur panjang kerja dan kehormatan Amin Selamat ulang tahun ya Ulang tahun keberapa Ibu? Ke 30 32 Oh 32 Kayak umur saya Anak keberapa ini? Gimana? Anak keberapa ini? Anak pertama Pak Daud Iya Oke Jonas Iya Pita dari Bekasi Iya makasih Pak Jonas Shalom Pak Daud Shalom Pak Daud Iya gimana? Kami sudah 11 tahun Belum punya keturunan Minta didoakan Oke Ini tidak ada saya tanya Tidak ada Tidak ada Aku mohon kuasa Yesus bekerja Kekuatan Rokudus bekerja Bebaskan dari yang jatuh bebas gelapan Kuasa Yesus bekerja Uluka tanamu Tuhan Kerajaan Tuhan datang dan menjadi Bebaskan dari yang jatuh Demi nama Yesus hamasyah Amin 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 Oke Oke Yang berikutnya Ya mohon-mohon Bapak Ibu Saudara Untuk buka kamera ya Kalau enggak saya lewatin Silahkan Pak Jimmy Ya Shalom Pak Jonas Pak Daud Ya Pak Daud Saya dua tahun terakhir ini Buka usaha Pekerjaan tuh Enggak ada yang berhasil Tahun ini Sudah pekerjaan saya ketiga kali Pak Daud Saya mau tanya Kerja apa ini sekarang? Saya sekarang di mobil Pak Di dealer mobil Pak Usaha apa? Kerja sih Pak Jadi karyawan juga Pak Ya kita doa nih Ini bukan masalah setan sebabnya Ya Pak Aku mohon kuasa Yesus pekerja Kekuatan Lord Kudus pekerja Bebaskan dari jatuh bis keapan Kuasa Yesus pekerja Lawas aku Tuhan Demi nama Yesus Amin Lanjut Jonas Amin Berikutnya Leo Amaral Salam Pak Daud Ya gimana? Ini ada kutuk sialnya nih Jonas Ini ada kutuk sialnya Jonas Ayo Silahkan mau tanya Pak Saya Leo dari Timur Leste Ya ini ada kutuk sialnya Angkat tangan kita doa ya Leo Leo Doa Jonas Jaringannya Pak Bitami Manox Silahkan Bu Selamat malam Pak Daud Ya mau tanya apa Bu? Banyak Kok usaha saya Selamat di Apa di Kota Menado Agak sedikit Menutup Itu Pak Sekarang Ini ada kabut gelap ini Jonas Ada yang menutup ini Jonas Iya Pak Ini ada kutuk sialnya Jonas Jadi ini kira-kira Tiga bulan yang lalu Ketutup jalan Jonas Oh Itu Pak ya Angkat tangan ya Bu Ikuti Darah Yesus Hancurkan kutuk Darah Yesus Hancurkan mantra Darah Yesus Hancurkan jimat Darah Yesus Bebaskan Demi nama Yesus Rolot jahat keluar Darah Yesus Buka berkat Darah Yesus Buka masa depan Rosvetan Rolot jahat Rolot gelap keluar Puasa Yesus Ilu yang bekerja Amin Amin Oke Jonas lanjutin ya Terima kasih Sahabat John Pregador Sudah mendengarkan Ceramah Kotbah bersama Hamba Tuhan Yang dipakai Tuhan Yang luar biasa Saya yakin dan percaya Kita pasti Diberkati Melalui kotbah Ceramah hari ini Apabila Sahabat John Pregador Diberkati Marilah kita Dengan murah hati Share video ini Kepada teman-teman yang lain Agar mereka juga Diberkati Seperti Kita Diberkati Sahabat John Pregador Apapun yang akan terjadi Tetap Peganglah Firman Tuhan Jangan tinggalkan Tuhan Jangan mencari alternatif yang lain Tetapi Serahkanlah Kekuatirmu Hanya kepada Tuhan Karena firman Tuhan Mengatakan Damai sejahtera Aku tinggalkan bagimu Damai sejahtera Aku kuberikan Kepadamu Dan apa yang kuberikan Tidak seperti yang diberikan Oleh dunia Kepadamu Janganlah gelisah Dan gentar hatimu Dan firman Tuhan Juga mengingatkan Tentang janji Tuhan Tuhan tidak lalai menepati janjinya Sekalipun ada orang yang menganggapnya Sebagai kelalaian Tetapi ia sabar terhadap kamu Karena ia menghendaki Supaya jangan ada yang binasa Melainkan Supaya semua orang berbalik dan bertobat Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau Damai sejahtera Berpegang pada janji Tuhan Karena janji Tuhan Ia dan amin Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat hari ini Semoga kami diberkati Melalui kotbah cerama diskusi Dari hambamu event list Jauh Tony Berkatilah hambamu ini Berkati pelayanan Keluarga Bisnis usaha yang dikelola Berkati juga kru yang melayani Juga berkati pendengar setia John Pregador Demi nama Yesus kami berdoa Aamiin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!